Pemirsa Anda memasuki segmen Magnews Magelang News Magazine. Pendidikan karakter merupakan salah satu hal penting yang perlu ditanamkan sejak dini. Dan kedisiplinan itu sendiri juga bisa dibentuk melalui sebuah organisasi ataupun kelompok. Seperti halnya yang dilakukan oleh Satgas TMMD Reguler ke-109 yang melatih para penguda desa untuk berlatih pencaksilan. Melatih pemuda untuk disiplin harus dilakukan sejak dini, guna menjadikan pemuda yang profesional dan cinta tanah air. Seperti yang dilakukan oleh anggota TNI ini, melatih pemuda dengan cara olahraga pencaksilat. Kedisiplinan olahraga ini juga bisa mendidik karakter mereka dalam menguasai permasalahan yang akan dihadapinya nanti. Sebab, olahraga pencaksilat sendiri mengajari untuk menangkis dan menghindari suatu ancaman terhadap dirinya. Kedisiplinan dalam olahraga pencaksilat ini juga bisa dijadikan salah satu karakter yang harus ditanamkan dalam pelatihan. Yang dilaksanakan di Balai Desa Jatiwarno, Jatipuro, Karanganyar. Yang diikuti oleh puluhan pesilat. Sehari-hari saya tugas di TMMD reguler ke 109 di Desa Jatiwarno, Percamatan Jatiwarno. Selain TMMD, saya juga menampingi pelatih PSHT, melatih pemuda-pemudi Desa Jatiwarno. Dalam masa pandemi ini, dalam latihan kami tetap menjalankan protokoler yang dianjurkan pemerintah dalam penjelaskan COVID-19. Dalam latihan ini, kami melaksanakan latihan 3 kali dalam seminggu. Kami laksanakan pada malam minggu, malam selasa, dan malam kamis. Organisasi PSHT Terate menindik manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah, serta ikut memayu Bayuning Bawono. Juga mengajarkan silat, di mana di dalamnya terdapat seni biladiri, serta olahraga. Seni biladiri ini merupakan salah satu seni budaya bangsa Indonesia yang perlu kita kembangkan dan kita lestarikan. Mengikuti latihan seminggu dua kali, diharapkan dengan dilatihnya pemuda ini bisa membuahkan pemuda yang selalu disiplin dan berjiwa seorang pemimpin. Tim Liputan, melaporkan. Terima kasih.